Intro Saya dari Pasar Jonggol hari ini hari minggu walaupun bukan hari pasar ya Karena saya dapat informasi, sapi-sapi Lampung sudah mulai turun ya Pak ya Iya, karena sudah banyak pembeli masuk, dari Kampungan sudah banyak orang nyari Karena di lapang, di jalan agak kurang Oh gitu, karena memang di pasar sekarang arahannya ya Iya, di pasar Pinggi-pinggi jalan mungkin ada pengetatan gitu ya Iya Nah ini Pak Nurholis nih, jadi saya dapat informasi memang sapi-sapi Lampung sudah mulai turun Ternyata memang benar, ini sapi Lampung baru datang Pak ya Sapi Lampung baru semalam Baru semalam Oke Pak, mohon dijelasin Pak nih, sapinya berapaan kira-kira sapi apa dia Empat reaksi Pak Empat reaksi ya, yang ini berapa nih Pak Yang ini, ini 17,5 17,5 Ini PO ini miliknya Pak Nurholis, 17,5 17,5 Oke, beratnya kira-kira Kira-kira 28,27 28,27 ya 17,5 ya 17,5 ya 17,5 Ini masih banyak nih Nah yang ini Pak, ini Ini sapi Lampung Ini PO juga ya PO ya PO, ini PO Nah yang naik lagi ke kiri, naik lagi harganya Ini Pak, ini berapa nih Pak Ini 22 nih Ini 22 nih Semental capur kali ya Ini berapa Pak nih 22 22 nih Semental Iya Tuh, gede ya Ini berapa kilo Pak 400an ya 400an ya 200an ya 200an ya 22 22 Bukan 400 lah 4 tahunnya kalau umur sekitar 3 tahun 3 tahun ya Berapa tadi harganya Pak 22 22,5 Oh ini bagus nih Ini sapi Brangus Ini Brangus Ini berapaan Pak nih Ini 17 17 Ini udah bisa Bisa dikurban kok ya Terkadang orang ada yang memakai Iya kan Ada dia lihat umur Kadang ini belum 2 tahun kayaknya Belum ada Terus tahun teman Ya banyak juga yang memakai Jadi tergantung pembelinya Walaupun di bawah 2 tahun Kalau dia merasa bisa dikurbankan Dia pakai ya Nah itu nanti urusan yang lain lah Nah di belakangnya Pak Rukulis ini ada gede nih Ini samanya 22 juga harga 22 nih Oh sahab Oke Dan di flimocin Flimocin ya Flimocin nih Bedanya limocin Kepalanya polos ya Kalau ada putihnya itu cimental Ini 22,5 nih Ini 22,5 22,5 Bagus nih Yang di belakangnya juga gitu Ini 24 24 24 Yang sana 30 juta paling pinggir Wuih Ini 24 Yang ini Yang ini 22,5 Yang sebelah sana Yang besar itu Kelihatan itu 30 jutaan Ini sapi apa Pak yang paling besar Yang paling besar pekon Ini pekon Ini pekon semuanya ya 30 jutaan ya Oke ini banyak stoknya Sebelah sana Sebelah sana Bukan pas pasaran doang Hari-hari biasa pun Ya jadi 24 jam Pak Nurkholis ini 24 jam Di pasar jongol Ada terus Silahkan datang ke sini Nanti saya kasih nomor HPnya Tanya-tanya boleh Daripada langsung ke sini Tanya-tanya dulu Lebih bagus Kalau sudah yakin Baru datang ya Pak ya Nah ini Sapinya Pak Nurkholis ini banyak Di pasar jongol hari ini Nah jadi yang penting lagi ya Yang ingin saya sampaikan Bahwa Apapun jenis sapi Yang Bapak Ibu beli Dan berapapun beratnya Tersesuai dengan harganya Yang harus diketahui adalah Bagaimana menghitung Daging bersih Dari sapi kurban tersebut Nah caranya begini Kalau misalnya Ibu beli sapi Kurban 200 kg Hidup Bobotnya Nah itu Karkasnya Hanya sekitar 50-50% Katakanlah 50% Jadi berarti Karkasnya itu Sekitar 100 kg Kemudian dagingnya Adalah 70% Dari Karkas Jadi sekitar 70 kg Dagingnya saja Karkas itu adalah Sapi Bobot hidup Dikurangi kepala Kurangi kaki Kurangi jeruan Kurangi kulit Kurangi ekor Dan kurangi darahnya Sedangkan daging adalah Karkas Dikurangi tulangnya Nah itu daging bersih Demikian Oke demikian dulu Ini Pak Nurholis Ini kayak gini orangnya Nih Supaya gak salah Tuh Pak Nurholis Nomor HP yang udah ada Pak Itu saya kasih Oh iya Makasih Pak Saya langsung balik aja Assalamualaikum 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 Nih Kita jalan ya Wah gak bisa keluar nih Gak bisa keluar Oke Diskut ini nih Ini lapaknya Pak Nurholis Disini lapaknya Sebelah sini aja Pak ya Ini lapaknya Pak Nurholis Itu yang di luar itu juga Pak ya Iya Pak Oh itu ada sapi wakal Pak Boleh Pak Ada sapi wakal Pak Depaknya ada sapi PO Yang ini Pak ya Ini berapaan Pak nih Ini PO ya Pak ya Ini gede nih Ini PO 23 nih Kalau biasanya Kalau Manitia Masjid Senang yang PO gini Karena dia Lebih gampang handlingnya Nah katanya Nah ini juga ada yang kecil nih Ini bakalan Ini bakalan bagus nih Pak Ini berapaan Pak 16.5 Ini pekonan juga nih Ini 16.5 nih bakalan nih Bagus Jantan Umur setahun kali Pak ya Di bawah ya Nah ini ada PO Ini lihat nih Bagus bersih Lihat Nih PO nih Bagus nih Kalau PO yang gini Berapaan Pak nih 16.5 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 Yang ini yang 16.5 16.5 16.5 16.5 Sudah berapa tahun Umurnya belum bisa terlembet Pak ini Tergantung yang belilah ya Jadi standarnya memang Katanya dua tahun Tapi ada juga beberapa manusia Yang penting gak cacat Jadi ada Ada Apa namanya Telah-telah yang Di lapangan Ada yang bilang begini Ada yang bilang begitu ya Untuk secara-sara berubah Tapi yang jelas Rata-rata dua tahun Sudah boleh Tapi kalau kurang-kurang Kalau memang Beginya kupak duluan Sudah mungkin Ini 16.5 16.5 16.5 Yang kalah dua tiga ya Iya Ini ada PO Panitia Masjid Lebih suka pakai PO Katanya Nah di dalam ini Pak Ada ada nih Pak Ini Nah ini apa Pak nih Pekonan Ini pekonan ya Ini agak kecil Pak ya Ini berapaan Pak nih Ini 16.5 16.5 juga ya Ini 16.5 Ini 16.5 14.5 14.5 14.5 agak kurusan ya Yang ini 16.5 Jadi Sekali lagi ya Om Silahkan hubungi Pak Nurkolis aja Karena Harganya bervariasi Tanya-tanya dulu Nanti kalau sudah yakin Datang ke sini Ini bisa milih Kalau dibeli sekarang Bisa dititip di sini Jadi kalau di sini Boleh nitip setelah satu bulan Mendekati lebaran Kalau sekarang masih 50 hari lagi Masih jauh Jadi kalau Bapak mau nitip Belinya sebulan sebelum lebaran Boleh nitip Tapi dengan catatan Ada biaya Pembitan ya Biaya penitipan Dan harga semakin dekat Semakin naik Itu Jadi kalau ada Bisa dibeli sekarang Dibawa pulang aja Bapak ya Dibawa pulang ke kandang masing-masing Nih Hari ini dari Pasar Jengol Saya sengaja datang hari Minggu Karena mau coba lihat Hari apa Hari Minggu Seperti apa Ternyata seperti ini Sudah rame informasinya Oke Demikian dulu Jangan lupa subscribe Share and like Dr. Ewan Rajalihaya Dari Pasar Jengol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!